Oke teman-teman selamat datang kembali di channel saya jadi sesuai dengan judul ya karena sebelumnya ada yang udah komentar katanya setelah ubah emoji iOS di HP vivo Android 12 itu aplikasi temanya menjadi menghilang jadi menghilangin bagaimana Nah jadi disini kita coba tes ya masuk ke pencarian di aplikasi untuk temanya sendiri tidak ada ya setelah kita cari tema coba kita cari lagi di aplikasi kita masuk ke huruf T ya dia cuma ada tampilan telepon tiktok dan juga tips ya dan total commander untuk aplikasi temanya menghilang kenapa menghilang ya karena menghilangnya itu saat kita mengubah emoji Android menjadi emoji iOS saat menggunakan aplikasi Zpon itu aplikasi temanya itu di hide atau disembunyikan Nah jadi juga teman-teman teman-teman mengubah emoji menjadi emoji iOS ataupun mengubah font menggunakan aplikasi Zpon itu aplikasi temanya akan secara otomatis menghilang ya Nah jadi untuk cara mengembalikannya sangatlah mudah silakan teman-teman simak video ini sampai selesai ya jadi untuk mengembalikannya itu sangatlah mudah pertama-teman silakan masuk ke aplikasi Playstore ya jadi buka aplikasi Playstore nya teman-teman di Playstore itu kita masuk ke pencarian pencarian kita ketikan Vivo Temps ya seperti ini kita cari nah disini kita gulir ke bawah nah ini ada yotems kita klik setelah itu kita uninstall ya jadi disini yang di uninstall adalah pembaruannya ya jadi kita klik uninstall nah jadi sekarang bisa teman-teman buka lagi ya jadi untuk aplikasi temanya akan tersedia kembali lagi namun saat teman-teman akan mengubah emoji menjadi emoji iOS lagi teman-teman harus mengikuti cara yang sebelumnya ya yaitu harus menyambungkan adb wireless nya nah jadi disini untuk aplikasi temanya sendiri sudah ada lagi ya setelah kita hapus atau kita install pembaruan dari aplikasi Zpon ya tersebut untuk aplikasi temanya kini udah tampil lagi atau udah tersedia lagi di HP Vivo teman-teman ya jadi untuk caranya seperti itu sangat simple ya jadi cukup menghapus pembaruan aplikasi temanya ini ya jadi untuk aplikasi temanya tampil lagi dan mungkin untuk videonya cukup sekian semoga bermanfaat